Mesa moratorium sawit yang berlaku sejak tahun 2018 resmi berakhir pada minggu kemarin. Pasca berakhirnya moratorium tersebut saham emiten produsen CPO kompak melemah pada sesi pertama perdagangan hari ini. Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 tentang perundahan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit atau lebih dikenal dengan nama moratorium sawit resmi berakhir pada hari minggu kemarin. Hal itu karena belet yang ditatangkan Presiden Joko Widodo itu resmi berlaku mulai 19 September 2018 dan perlu dievaluasi paling lambat 3 tahun setelah berlaku. Dengan demikian saat ini terjadi kekosongan hukum atas kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit. Berkode saham SGRO ini tidak akan membuka lahan sawit pada hutan-hutan atau di lahan gambut. Budi menegaskan Sampurnagro sudah berkomitmen untuk tidak membuka lahan melalui defortasi ataupun membuatnya di lahan gambut berbagai sumber IDX Channel. Sampurnagro sudah berkomitmen untuk berkomitmen untuk berkomitmen untuk berkomitmen. Sampurnagro sudah berkomitmen untuk berkomitmen untuk berkomitmen untuk berkomitmen.